10 Fakta Menarik Burung Kedasih Yang Licik Dan Kejam Orang-orang yang sudah mengenal burung kedasih, pasti tidak mau memelihara burung tersebut. Soalnya, burung kedasih dikenal sebagai burung pembawa kabar kematian dan burung yang licik. Di samping itu, fakta menarik burung kedasih malah membuat kicau mania ketakutan. Kenapa mereka bisa ketakutan? Ternyata mitos yang beredar tentang burung kedasih memang menyeramkan. Konon, burung kedasih jadi tanda pembawa kematian seseorang. Burung ini disinyalir dapat memberi tahu datangnya malapetaka. Minimal burung kedasih dapat mengabarkan seseorang. Sebagian alasan kenapa banyak orang tidak mau merawat burung kedasih. Sebenarnya masih banyak lagi alasan lainnya. Semua akan kami rangkum menjadi 10 fakta menarik burung kedasih. 1. Tidak Membuat Sarang Ternyata burung kedasih tidak pernah membuat sarang sendiri. Burung ini lebih suka menitipkan telurnya pada sarang burung lain. 2. Buang Telur Burung Lain Kami sempat menyinggung bahwa burung kedasih termasuk burung yang licik. Ternyata alasannya karena burung ini sering membuang telur burung lain. Sudah menitipkan telurnya sendiri ke burung lain. Burung kedasih juga masih membuang telur burung lainnya. 3. Anak Burung Kedasih Jahat Tidak hanya induknya, anak burung kedasih juga mewarisi perilaku yang sama. Jika induk burung kedasih tidak membuang telur burung lain, maka yang akan melakukannya adalah anak burung kedasih sesaat setelah menetas. Selain itu, anak burung kedasih juga mencakar-cakar anak burung lain sampai mati. Itulah mengapa anak burung kedasih disebut jahat. 4. Minta Makan Burung Lain Kalau anak burung lain sudah terlanjur menetas, anak burung kedasih akan meminta makan pada anak burung lainnya. Istilahnya, mereka akan memalak anak burung lain untuk membuat perut kenyang. 5. Jangan Sampai Kemasukan Suara Burung Kedasih Burung Kicau jangan sampai kemasukan suara burung kedasih. Sebab efeknya sangat buruk, harga jual burung bisa jatuh dan semua kicau mania cenderung tidak mau membelinya. 6. Burung Kedasih Suka Menyendiri Bila burung lain suka berkelompok dan berpasang-pasangan, sementara burung kedasih justru lebih memilih untuk hidup menyendiri. 7. Jenis Burung Kedasih di Indonesia Di Indonesia ada 4 jenis burung kedasih, diantaranya burung kedasih atau wiwi uncuing, burung wiwi kelabu, burung wiwi lurik, dan burung wiwi hitam. 8. Suara Burung Kedasih Burung kedasih mempunyai suara yang khas, yaitu wipi 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 wipi. Biasanya suara cicauannya diulang-ulang 10 sampai 25 kali. Suaranya terdengar menakutkan dan mencekam. 9. Nama Burung Kedasi Burung Kedasi memiliki banyak nama panggilan, yaitu cirit uncuing, orang Sunda, emprit gantil, orang Jawa, cuculus merulinus, nama latin, paintif kako di mancanegara karena masih berkerabat dengan Jurepien Kako. 10. Wilayah Penyebaran Burung Kedasi Biasanya, burung kedasi sering dijumpai di wilayah pedesaan, perkebunan, dan tepi hutan di ketinggian 130 meter di atas permukaan air laut. Dari beberapa fakta menarik burung kedasi, sebagian besar menceritakan bahwa burung tersebut burung yang jahat dan licik. Ya, walau namanya cantik, yaitu kedasi kekeluargaan dan welas asih, tapi ternyata perilakunya buruk sekali. Hal ini sama seperti peribahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Artinya, kelakuan anak tak pernah jauh dari kelakuan orang tuanya. Jadi apa yang dilakukan orang tua biasa, ditiru oleh anaknya.